Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Vito Julio Pratama dari Universitas Krishna Dipayana Fakultas Teknik Informatika dengan NIM 2070-231063 Kelas reguler malam Dan di video kali ini saya bakal sharing ke kalian Membuat objek berjalan dengan menggunakan aplikasi yang bernama Alistiga guys Ya ini selaku untuk memenuhi tugas mata kuliah pemograman basis objek Dan yap dosa lama-lama lagi langsung saja kita mulai Yang pertama kita langsung klik saja aplikasi Alistiga di desktop guys Setelah di klik langsung muncul kayak gini guys Ya jadi disini untuk logonya tuh seperti Alist yang di film Disney Yang Alist in Wonderland Dan bakal muncul halaman kayak gini Nah di awal kita suruh milih scene background Dimana ada banyak banget nih Dan juga saya milih room sebagai scene background Yang akan saya buat pada objek berjalan ya guys ya Dan kita oke Setelah itu kita tunggu Dan ini dia untuk tampilan halaman utama Dimana disini ada Procedure dan function Itu untuk menggerakkan suatu objeknya ya guys ya Atau kelasnya Dan kita ke setup scene dulu Dan disini ada all classes Dimana itu semacam kayak objek ya guys ya Dimana ada biped class, flyer class, property class, quadruped class, slitherer class, swimmer class, dan juga transport class guys Nah disini saya bakal pakai quadruped class Nah disini saya bakal pakai quadruped class karena saya ingin membuat objek berjalan Berupa hewan kucing Nah disini ada banyak banget nih Hewannya ada kucing Ada Hewan mistis Atau masih banyak lagi Nah disini kalian bisa lihat guys Dan disini saya bakal nyari kucing yang agak gendut Dan bulunya banyak Nah Dan saya menemukan new short haircut seperti ini Kita drag dan taruh di ruangan Untuk namanya saya ingin menamakan dia adalah reno guys Setelah itu klik ok Dan bakal muncul objek 3d kayak gini Nah supaya kucing ini bisa bergerak Langsung saja ke edit code Nah disini untuk menggerakkan suatu objek guys Yaitu prosedur dan juga fungsinya Nah di prosedur ini ada banyak banget Yaitu kalian bisa buat objek tersebut berbicara atau berpikir Bisa juga dia berpindah ke depan Lalu ke belakang, ke kiri, dan ke kanan Dan masih banyak lagi guys Yap disini Ada banyak sekali ya Untuk Perintah-perintahnya Dan langsung saja kita mulai ya guys ya Dimana Saya bakal Klik yang bagian segi 6 tadi itu ya Dan klik short haircut Add short haircut procedure Nah jadi ini semacam membuat file ya Untuk menaruh beberapa perintah Dan di akhir finishingnya itu Tinggal ditarik aja atas nama folder tersebut Nah untuk foldernya saya bakal tulis dengan nama berjalan Lalu klik ok kayak gini Dan muncullah halaman seperti ini guys Ya disini mah kucing doang Dan setelah itu kita klik this Dimana disini ada opsi untuk menggerakkan setiap anggota tubuhnya Dan saya milih front left shoulder Untuk menggerakkan bagian kaki depan Ya di bagian kiri Nah disini ada benar sekali Dan saya milih orientation Yang bagian turn Kita klik yang forward Untuk amountnya itu 0,125 guys Nah sekarang kita cari untuk yang bagian kaki Kanannya guys Yang depan Disini kita klik lagi Dan kita cari yang bagian right ya Right Shoulder Ya get front right shoulder Seperti ini Setelah itu ke bagian prosedur Lalu klik yang orientation turn Nah untuk directionnya ke backward Karena Kebalikannya dari yang kiri ya guys Kalau yang kiri kan tadi ke depan Yang kanan itu ke belakang Dan mulai dicari lagi Untuk bagian belakangnya Jadi namakan Left hip Ya Untuk kaki belakangnya Dan sama juga untuk Orientationnya pakai yang turn Ambil yang forward Dan untuk Menitanya atau detikannya itu 0,125 ya guys ya Dan dicari lagi Yang bagian kanannya Back right hip Dan klik yang bagian turn Untuk directionnya backward Dan amountnya itu sama 0,125 Dan di akhir Kita bakal pakai yang position di smooth Untuk directionnya forward Dan untuk amountnya itu 0,5 guys Setelah itu Supaya kita bisa lihat Hasil kayak gimana Kita back to scene Nah disini Saya gerakan dulu Untuk kucingnya Ke bagian depan Karena tadi itu kejauhan ya guys ya Terus diputar Menggunakan Rotation bisa Atau pencetnya bagian Objectnya Lalu diputar Nah jadi disini Langsung Di run Dan threat sekali Untuk kakinya Bergerak kayak gini ya guys ya Nah Kekir seperti itu Ini karena belum Dipakai Bisa dibilang Function ya Jadi masih berantakan Dan disini Saya bakal pakai function Do together Kayak gini Kita tarik Dan setelah itu Petunjuk atau perintah yang tadi Kita taruh semua Di do together Supaya Perintahnya bisa Dilakukan secara bersamaan Nah tunggu sebentar Kita tarik dulu Dan setelah itu Kita My first method Dan kita run Yap Kira-kira Seperti itu guys Untuk Gimic dari Object tersebut Setelah dijadikan Do together Untuk functionnya Dan kita buat lagi Dengan cara Di CTRL Drag Untuk Duplikat Nah Saya duplikat ini Supaya apa Supaya Kaki-kaki Dari si kucing ini Bisa menutup kembali Nah disini Saya ganti Untuk Ininya Kebalikan Dari yang pertama Dimana yang pertama Itu kan Forward Yang kedua Saya jadikan backward Dan yang backward Saya jadikan forward Dan kira-kira Untuk hasilnya Seperti ini Nah Itu Untuk kucingnya Sudah bisa berjalan Cuman Baru bisa berjalan Sekali aja Dan Sekarang Saya mau buat Kucing ini berjalan Secara terus menerus Sesuai apa yang kita inginkan Untuk berapa kali jalannya Dengan menggunakan Code up tool Dimana Untuk fungsi ini Semacam pengulangan Jadi untuk Function Do together Kita tarik dulu Untuk keduanya Dan Untuk Itungannya Ini kalian bisa Berapapun yang kalian inginkan Nah disini Saya pengennya 7 Dan klik ok Setelah itu Kita running Dan menghasilkan Kayak gini Untuk gimmicknya si kucing Jadi Kucing ini Bakal berjalan ke depan Sebanyak 7 kali ya guys ya Nah Untuk dilihat Kucingnya ini Sudah bisa berjalan Cuman Untuk berjalannya Selalu di kaki Kanan ya guys ya Saya mau Untuk berjalannya itu Selalu Kaki kanan Tapi yang kaki kiri juga Bergerak Setelah ditutup Dan disini Kita mulai lagi Untuk Mengduplikasi Do together nya Supaya Biar Bisa bergerak Yang bagian kirinya Guys Ya Jadi yang Tadi kan Untuk gimmicknya itu Yang bergerak Duluan Selalu kaki kanan ya Dan saya mau Setelah kaki kanan Untuk kaki kiri Terus kaki kanan lagi Supaya lebih natural Sedikit Untuk bisa Bagian Kirinya bergerak Itu Kalian cukup Dipindahkan saja Yang dimana Disini kan Untuk Right dan left Nah Untuk sebaliknya Left dan right Seperti itu guys Biar Pas Udah Dijalankan Itu Posisi Kakinya Kiri dan kanan Itu bergerak Tidak Pas kanan Tutup Terus kanan lagi Dan ini Kanan Tutup Terus kiri Tutup Seperti itu guys Kira-kira Untuk Tampak berjalannya Nanti Nah disini Saya Duplikasi dulu Untuk duplikasinya Dan setelah itu Digabungkan ke Fungsi Count up Ya Dan ini Saya sedang Ubah Untuk bagian Turnnya Kayak Kayak Yang di atas Tadi Forward dan Backwardnya Diubah Supaya Bisa sesuai Nanti pas Dijalankan Dan ini Sudah selesai Ya guys Ya Kira-kira Kayak gini Setelah itu Kita Coba Ke my first method Dan ke Setup scene Setelah itu Kita Coba Dorongkan dulu Drop Kucingnya Ke belakang Supaya Bisa terlihat Untuk Jalannya Seperti apa Nah Setelah itu Kita run Dan kira-kira Seperti ini Ya guys Untuk cara Berjalannya Dimana Kaki kiri Tutup Terus kaki kanan Tutup Seperti ini Ya Terlihat sedikit Natural Dan sebenarnya Kalau mau Lebih natural lagi Itu bagian Kakinya Itu Satu persatu Jadi di bagian Kiri depan Satu Terus belakangnya Satu Yang di bagian kanan Lalu sebaliknya Harusnya seperti itu Guys Tapi itu Masih banyak Kode Harus diubah lagi Dan disini Saya mau Untuk Objek berjalannya Itu ada dua Jadi saya buat Dua kucing Dan ini Kucing yang kecil Yang saya Beri nama Larry Nah ini Saya drag dulu Dan saya Rotasi Jadi saya Pengen Untuk Objek berjalan Ini Kedua kucing Ini Kayak Seolah Sedang Berlari Atau Balapan Atau Bisa dibilang Yang kecil Ini Dikejar Sama Kucing Yang berbulu tebal Yang bernama Reno Ini Guys Dan langsung saja Untuk codingannya Saya timelapse aja Supaya tidak lama Ya guys Karena Untuk Prosedur dan juga Fungsinya itu Hampir sama Bahkan sama Kayak yang saya buat Di kucing Reno Dan langsung saja Saya mulai Timelapse Tunggu sebentar Terima kasih Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini tidak ada yang saya ubah untuk codingannya atau perintahnya langsung saja ke bagian setup scene nah ini saya kepencet untuk scene nya nah ke bagian setup scene untuk mendrag lagi kucingnya agar sejajar ya tapi agak maju ke depan supaya kayak seolah-olah yang kecil itu sedang dikejar sama yang besar guys nah ini saya sedang rotasi dan setelah itu kita run karena disini belum bergerak disebabkan untuk foldernya si Larry sama si Reno itu belum di do together guys nah kira-kira kayak gini dulu guys untuk hasilnya oke guys sekarang kita ke bagian edit code lagi dan disini saya bakal ambil fungsi do together dan menarik kedua foldernya itu dis Reno berjalan dan dis Larry berjalan dan ini dia hasilnya guys dimana kedua kucing tersebut sama-sama berjalan ya guys ya oke guys sekarang saya mau buat reposisi dimana kedua kucing ini layaknya sedang balapan ya guys ya nah kita mulai dulu untuk menarik kedua kucing ini ke daerah belakang dan disejajarkan biar layaknya dua kucing ini mau balapan yaitu si Larry dan juga si Reno guys nah sudah seperti ini dan dibuat reposisi lagi yep kira-kira seperti ini guys setelah itu kita mulai untuk running dan hasilnya seperti ini guys nah jadi yang kecil itu si Larry ya saya memenangkan balapan kucing ini ya guys ya karena si Reno badannya besar banget kayak si Garfield guys ya kira-kira kayak gitu dan setelah ini saya mau buat background di ruangan ini dimana biar ada hiasannya aja guys nah disini saya ulang lagi untuk videonya dan untuk gimmick dia berjalannya itu udah sesuai ya dimana kaki kiri terus tutup terus kaki kanan terus tutup lagi guys nah untuk aksen hiasan di ruangannya sini saya ambil yang folder household ya guys ya dimana ada banyak banget mulai di furniture dan juga masih banyak lagi nah disini saya ambil yang tipe furniture guys karena dia di dalam ruangan terus saya mau ambil berupa meja kursi lalu juga rak buku beserta lampu saya pengen ya disini saya tarik dulu untuk mejanya disini saya ambil meja new dining table dan ambil yang berwarna dark wood ya coklat ya coklat tua kayak gini guys lalu di oke saja dan muncullah seperti ini ya guys ya dan kursinya juga saya ambil yang new chair yang disamping new bookcase seperti ini kita drag dan setelah itu bakal muncul kayak gitu guys nah kita tinggal reposisikan saja dan ditaruh disamping meja coklat tadi nah untuk warnanya juga saya samakan disini dark chair juga nah disini karena itu agak ketutupan sama tembok saya majukan saja lalu disini saya mau kasih new bookcase ya atau rak buku nah itu mau saya taruh di bagian pojok kanan ya guys ya nah ntar di pojok kirinya itu saya mau taruh lampu lampu ruangan semacam itulah pokoknya guys nah ini kita drag dulu untuk new bookcase nya dan kita taruh disini nah disini ada banyak banget ya guys ya untuk new bookcase nya ada yang bentuknya kotak dan masih banyak lagi nah disini saya ambil yang layaknya rak buku pada umumnya guys yang kotak begini aja dan itu ada hiasannya guys di atas dan yang terakhir itu saya mau ambil lampu ya lampu ruangan nah ini new lamp sampai new end table yang kecil itu guys ya kita taruh di belakang kedua kucing dan di drag untuk ditaruh di bagian pojok kiri ya guys ya nah disini saya ambil yang new lamp designer yang kayak gini dan udah langsung muncul kayak gini dan kira-kira seperti itu aja guys untuk tutorial cara membuat objek berjalan dan jika kalian suka dengan videonya kalian bisa like terus komen dan share dan juga subscribe channel ini ya guys ya semoga tutorial bermanfaat dan see you next video dadah sub indo by broth3rmax